Kementerian Komunikasi dan Informasi RI menggelar sosialisasi terkait migrasi TV analog ke TV digital bersama Stasiun TV Kalbar Kamis Pagi. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun awareness dan kesiapan masyarakat serta kesiapan insan media dalam menyambut era penyiaran TV digital di Indonesia. Tuhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Pontianak bersama para insan media dan perwakilan stasiun televisi yang ada di Kalimantan Barat baik negeri maupun swasta mengikuti sosialisasi TV digital Kamis Pagi. Kegiatan yang dilaksanakan di Aston Hotel Pontianak ini diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dan dibuka langsung oleh Kasubdit Layanan Televisi Kominpo RI Sukamto. Dalam kesempatan tersebut, Sukamto menjelaskan kemajuan informasi teknologi sebagai konsekuensi perkembangan zaman secara tidak langsung telah berimbas pada migrasi TV analog ke TV digital di Indonesia. Dirinya menambahkan sistem penyiaran TV digital selayaknya disosialisasikan karena memiliki keunggulan dibanding TV analog yaitu mampu memancarkan sinyal gambar dan suara dengan kualitas penerimaan yang lebih tajam serta jernih di layar TV. Dimana sejak akhir 2012 lalu jaringan infrastruktur TV digital mulai dibangun di Jawa, Kepulauan Riau, serta daerah lain di Indonesia. Kita menggunakan konsep simul khas dulu. Simul khas artinya diharapkan nanti dengan konteksnya berjalanan simul khas ini yang di perbatasan ini dengan sendirinya sudah mengertai bahwa dengan digital ini lebih bagus, kualitas dan seterusnya itu bisa beralih dari analognya ke digital. Dengan demikian, mausun yang asalnya di ASEAN itu bisa tercapai gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Salah satu perbedaan antara siaran TV analog dan digital adalah pada pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas serta pancaran sinyal digital yang relatif stabil dan tidak menurun. Sehingga untuk menikmati konten siaran format digital, masyarakat tidak harus membeli pesawat televisi baru melainkan dengan cara menambahkan perangkat converter atau yang disebut set-top box pada pesawat TV lama. Dengan terestrial, penerimaan tetap free to air atau tidak berbayar. Menerapun TV memberi tekan.